Sebelum lanjut tonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Sebelum lanjut ternyata luput. Tak percaya sang pemuda dibuatnya. Lelaki itu masih tetap berdiri di tempatnya. Sementara si macan yang justru terlempar jauh. Dan macan gempong yang telah gagal menerkam mangsanya, memutar tubuh sembari menggeram memperlihatkan taringnya. Namun ia hanya menggeram sekali. Lalu berbalik arah dan pergi meninggalkan tempat itu. Pemuda di atas pohon melihat dengan mulut melomoh. Gila, apa yang terjadi? Dia benar-benar masih tak percaya melihat kejadian yang baru saja berlangsung. Terkaman macan gempong yang dasyat. Alih-alih mencabik tubuh mangsanya. Ternyata meleset. Dan binatang itu bahkan kemudian pergi begitu saja tanpa sebab yang jelas. Dia mengawasi sosok lelaki berpakaian abu-abu yang kini berjalan mendekat ke arah pohon. Di mana dia berada dan mendongak ke atas melihatnya. Turunlah ke langkas. Bertambah keheranan sang pemuda saat lelaki itu memanggil namanya. Setelah termangu sesaat, dia segera menipi dahan untuk turun ke bawah. Sejurus kemudian, pemuda yang dipanggil telangkas itu telah berdiri berhadapan-hadapan dengan lelaki yang mengagumkan tersebut. Lelaki itu berperawakan besar. Tubuhnya cukup tinggi dari ukuran kebanyakan orang Jawa. Raut wajahnya terlihat gagah dengan kumis dan cambang janggut lebat yang sudah memutih. Hidungnya mancung. Kulitnya sawo matang. Matanya kecoklatan. Alis tebalnya juga sudah memutih. Melintang di atas kelopak matanya. Ikat kepalanya yang abu-abu. Menyisakan juntaian ikatan kain panjang. Tergurai di punggungnya. Lelaki itu memakai pakaian semacam jubah. Telangkas segera mengaturkan sembah kagum. Dicakupkannya kedua telapak tangannya di depan dada. Mohon maaf. Siapakah kiranya panang ini? Terlontar tanya dari bibir telangkas. Lelaki itu tersenyum. Apa gunanya namaku bagimu? Lelaki itu balik bertanya. Telangkas diam mengatung. Lelaki itu lalu merengkuh pundaknya. Membimbingnya menuju akar pohon yang besar yang berada tak jauh dari tempat itu. Dan kemudian duduk di salah satu akar pohon. Sedangkan telangkas tanpa diperintah. Segera ikut duduk di akar lain. Tak jauh dari tempat sang lelaki duduk. Lelaki berpakaian abu-abu itu memperhatikan sekeliling dengan gerakan tangan. Tak terasa. 26 tahun telah berlalu. 26 tahun yang penuh dengan cerita tak tertebak. Saling berkait. Saling bersilang. Dan kadang saling bertolak belakang. Ujarnya. Telangkas menyimak kata-kata lelaki itu dengan saksama. Suaranya berat. Logat bicaranya agak aneh saat mengucapkan bahasa Jawa. Tak jauh dari tempat ini. Berjarak 10 tombak ke sebelah selatan. Masih berdiri pohon gianti. Di sanalah. 26 tahun lalu. Tempat aku melakukan tarak berata. Keadaannya tak berubah. Masih tetap seperti dulu. Lanjutnya. Mata lelaki itu menerawang. Telangkas masih diam mendengar ucapan lelaki di depannya. Telangkas. Lelaki itu menoleh sambil menyebut namanya. Telangkas menganggup hormat. Tak lagi penting baginya dari mana sosok lelaki ini mengetahui namanya. Benaknya telah dipenuhi segala ketakjupan. Tanpa perlu harus banyak berpikir. Dia sudah menyimpulkan secara dini. Semenjak lelaki itu mampu mengusir macan gembong buas tadi. Bahwasannya. Dia adalah pertapa sakti. Selama mengembara di tanah Jawa. Telah banyak tempat yang kusinggahi. Telah banyak gua yang kumasuki. Telah banyak gunung yang kujajaki. Telah banyak pesisir pantai. Utara maupun selatan. Yang kutapaki. Bahkan telah banyak negara dari ujung barat hingga ujung timur yang telah kutempati. Namun. Bagaimanapun. Ketanah ini. Ke hutan ini. Aku harus kembali lagi. Telangkas masih juga diam. Masih juga mendengarkan. Walau dia tak tahu apa maksud lelaki berjubah menuturkan hal itu kepadanya. Tetapi dalam hati kecilnya. Samar-samar. Ada getar aneh yang muncul. Sebuah getar asing. Mirip getar kerinduan. Berdesir samar. Bergejolak halus dari dasar hatinya yang paling dalam. Dan ketika lelaki itu menatapnya. Dengan tatapan yang teduh tapi tajam. Jantungnya pun berdeguk. Telangkas melihat sorot mata yang tak asing. Sorot teduh yang sangat dirinduinya. Telangkas. Suara itu begitu pelan tapi menghujam hatinya. Dua puluh enam tahun lalu. Aku melewati jalan setapak ini. Aku kehausan. Sama seperti dirimu tadi. Telangkas kaget. Jadi. Taman tahu semenjak saya meninjakkan kaki di tepi mata air tadi. Lelaki itu tersenyum. Lalu mengangguk. Taman tahu. Saat saya hampir saja tewas menjadi mangsa macam gembong tadi. Kembali lelaki itu mengangguk. Sedikit rasa marah menghuni dada telangkas. Mengusir desiran aneh yang sempat muncul barusan. Mengapa begitu terlambat dia datang. Jika memang dia mampu menghalau macam semudah itu. Mengapa tidak semenjak tadi dia muncul. Saat nyawanya sedang terancam. Lelaki di depan telangkas menangkap kemarahan itu. Jangan salah paham. Anakku. Sebuah kata yang membuat dada telangkas kembali bergetar. Lelaki itu tersenyum. Menarik nafas pelan. Tapi tak melanjutkan kalimatnya. Dia malah berdiri. Telangkas lekat-lekat mengawasi. Memperhatikan apa yang hendak dia lakukan. Lelaki berjubah abu-abu itu. Berjalan mendekati sepotong dahan kering yang lumayan besar. Dahan patah yang terhampar di atas tanah. Dia mengambilnya dan memperhatikannya sejenak. Lalu, tanpa diduga oleh telangkas. Telangkas, dilemparkannya dahan tersebut ke tubuh telangkas sekeras-kerasnya. Telangkas geragapan. Namun, tak ada waktu baginya untuk mengelak. Hush! Brat! Telangkas memetik keras. Namun, yang membuatnya lebih terkejut adalah dia tidak merasakan ada benda yang menghantam tubuhnya sama sekali. Dia terpukau. Mulutnya terasa kering. Dia memperhatikan tubuhnya dengan saksama. Tak ada bekas hantaman sama sekali. Padahal, sudah jelas ada dahan sebesar lengan manusia yang melayang deras mengarah ke tubuhnya. Dan dia sama sekali tak dapat menelak. Seharusnya, kalau tidak dadanya, pasti kepalanya telah terhantam tanpa ampun. Akan tetapi, tak ada rasa benturan dari dahan kering tersebut. Dia kebingungan. Dia melayangkan pandangannya kesekeliling. Mencari-cari kemana dahan tadi menuju. Dan pandangannya terpaku pada subatang dahan yang tergeletak jauh di belakang tubuhnya. Berarti, dahan tadi memang benar melaju ke arah tubuhnya dan lewat begitu saja tanpa menyentuh tubuhnya sedikitpun. gila. Sementara itu, lelaki berjubah abu-abu di depannya, menatapnya dengan tenang. kemudian, telangkas melihatnya mulai membaca sesuatu berkomat kamit sejenak. Tangan kanannya bergerak pelan, seolah memainkan sebuah gerakan tarian kecil. seperti, seperti tengah menyingkirkan sesuatu. Dilihatnya tangan itu bergerak mengarah ke tubuhnya. Belum selesai keheranan telangkas. Belum selesai keheranan telangkas. Dadanya terasa sedikit panas, hingga matanya memecah. Sementara, sosok lelaki itu berjalan pelan. Kembali duduk di tempatnya semua. Jika tidak aku kirimkan pagar perlindungan gaib, tak mungkin dirimu bisa lepas dari perkaman macan saat kamu berusaha naik ke atas pohon tadi. Ujar lelaki itu sembari menatap terangkas. Tersungging senyuman di bibirnya. Telangkas takjub. Siapakah orang ini? Namun, lelaki itu tak menghiraukan ketakjuban yang terpancar dari wajah pemuda di depannya. 26 tahun lalu, aku melepaskan dahagaku dengan meminum air jernih di mata air ini. Tak banyak yang berubah. Hanya beberapa tumbuhan muda baru yang kini tampak tunduk sukur di sana-sini. Ketika itu, aku melihat seorang wanita muda tengah mengambil air untuk melepaskan bahaganya. Pelangkas dengan seksama mendengarkan. Terima kasih. terima kasih. Hingga matanya memejam. Sementara, sosok lelaki itu berjalan pelan. Kembali duduk di tempatnya semula. Jika tidak aku kirimkan pagar perlindungan gaib, tak mungkin dirimu bisa lepas dari terkaman macan saat kamu berusaha naik ke atas pohon tadi. Ujar lelaki itu sembari menatap telangkas. Tersungging senyuman di bibirnya. Telangkas takjub. Siapakah orang ini? Namun, lelaki itu tak menghiraukan ketakjuban yang terpancar dari wajah pemuda di depannya. 26 tahun lalu, aku melepaskan dahagaku dengan meminum air jernih di mata air ini. Tak banyak yang berubah. Hanya beberapa tumbuhan muda baru yang kini tampak tumbuh subur di sana-sini. Ketika itu, aku melihat seorang wanita muda tengah mengambil air untuk melepaskan dahaganya. Pelangkas dengan seksama mendengarkan. Tuhan. Tuhan. Tuhan.